Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah kita punya program namanya program kerjanya Sea Survival gitu, jadi SDM yang ada di PPM itu nggak hanya pinter mempromosikan lewat ucapan aja gitu, tapi dari kemampuan dirinya juga punya kemampuan, kayak gimana kita bisa bertahan di laut, ketika sedang darurat di laut apa yang harus kita lakukan gitu kan, itu namanya Sea Survival kalau di dalam Angkatan Laut. Kemudian kita waktu itu udah ini, memperdayakan, kayak ini, memanfaatkan salah satu jenis bawang mangrove, jenis pidada, itu memang sudah bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi, nah PPM udah pernah melakukan itu, konsumsi langsung? Nggak, itu tapi diproduksi dulu, jadi sirup, dodol, kita waktu itu baru nyoba untuk dijadikan sirup, ya terbatas dengan sumber daya alamnya, pidada di Bengkulu itu masih sangat sedikit, jadi kita terkendala, hanya sebatas baru praktek untuk kita sendiri aja, itu broker yang kedua, kemudian ada juga, ini sih, pemanfaatan, apa kayak pelastarin ini sih, penanaman mangrove, iya, selain kita mau memproduksi, kita juga menanam itu pelan kita sendiri atas nama puka primaritim. Boleh tuh Mbak, misalnya kan kerjasama-sama SDGs, karena beberapa poin yang Mbak mungkin sampaikan tadi, itu tuh kayak ada juga menjurus ke SDGs-nya Mbak, boleh tuh nanti putra-putri primaritim, kerjasama-sama SDGs boleh dihubungi Mbak, eh pengioginya, nah. Nah, dan juga mungkin Mbak boleh cerita sedikit nih, tadi kan udah cerita gimana pengalaman jadi putra-putri primaritim, dan projek apa aja yang udah dilaku ini, ketika Mbak melangsungkan projek-projek tersebut, dan permasalahan apa aja sih yang dihadapi sama maritim di Provinsi Bengkulu. Oke. Mungkin salah satu hal yang belum merah terjadi, ketika amestadara kata ngelap gitu, ikan di daerah sudah melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin, pasti ada aja image di tengah masyarakat yang tetap menganggap, apa sih tugas itu wisata, gitu. Kebetulan kan di nasib wisata provinsi itu menangani 3 juta, sehingga di sebut par sama PPM, jadi kita sering menemukan permasalahan di situ sih. Kita di belakangnya itu, walaupun udah berupaya dengan maksimal, kita menjalankan projek, kita ada aja image di tengah-tengah masyarakat yang tetap menganggap kita belum melakukan apapun. Itu salah satu permasalahan, iya. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu diperdulikan sih, karena sebaik apapun kita, semaksimal apapun usaha kita, akan tetap ada image buruk itu tadi. Tapi tetap itu sih permasalahan yang terjadi di masyarakat, banyak banget orang-orang yang menyerang, entah siapapun itu, mikirnya, apa sih tugas kalian, gitu kan. Itu pantai-pantai itu masih banyak sampahnya, gitu kan. Kalau jadi lebih menjuris ke pantai-pantai aja, ya Pak? Iya, kita kan banyak beli laya pesisir, ya. Iya, betul banget, Pak. Lagian siapa yang mau katanya berkunjung, kalau sampahnya begini, tugas kalian itu apa, gitu kan. Kita sebagai duta, gitu kan, ikonnya di daerah, gitu kan nggak bisa komunitas kita yang berkerja sendiri. Belum kolaborasi dari orang lain, orang luar juga, gitu. Jadi itu permasalahan, ya. Dan mungkin kita bisa bincang lagi setelah segmen selanjutnya tentang bagaimana sih peran atau gimana meningkatkan pemuda-pemuda untuk berperan aktif dalam maritim di Provinsi Bengkulu. Dan selepas ini, tetap di 99,2 FM, Radio Suara Unip, Radio-nya Bengkulu. Suara Unip, Radio-nya Bengkulu. Halo, Akrimi Bengkulu. Selamat siang. Dan kita masih bahas tentang bincang-bincang SDGs, sekutar tentang maritim di Provinsi Bengkulu. Nah, nih mbak, kita kepoin lagi nih mbak, gimana sih, kan pemuda tuh, pemuda tuh sebagai juga mengambil peranan penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan juga maritim menjadi hal penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nih mbak. Nah, gimana sih sebagai pemuda yang belum tahu apa-apa nih, dan juga belum tahu apa-apa nih tentang maritim. Dan bagaimana sih cara mempelajari minat atau mempelajari hal maritim, yaitu menjaga dan mengelola maritim yang kita punya, terkhususnya di Provinsi Bengkulu, mbak. Oke, mungkin disini karena kebetulan saya mewakili putra 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 maritim, nama Sador, katakan begitu, otomatis sudah menjadi contoh untuk orang-orang banyak, kan? Iya. Jadi mungkin dari saya pribadi, karena saya mewakili putra 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 maritim, gimana kita bisa menyuarakan apa yang sudah kita rancang itu di tengah masyarakat, gitu kan? Dan secara persuasi mengajak mereka bahwa, ayo, bukan hanya kami aja yang bertanggung jawab, tapi kita semua, gitu. Menarik perhatian mereka dengan membicarakan bersama tentang program kerja yang sudah kami canangkan, gaungkan, gitu, di tengah-tengah mereka. Secara intensif yang pastinya, ketika kita sudah melaksanakan itu secara intensif, kita akan melihat siapa sih yang memang benar-benar mau berkontribusi pula, seperti yang sudah kami laksanakan, gitu kan? Ya, itu sih yang harus kita lakukan. Jadi kita harus kembali lagi ke program ya, Mbak, dimana cara kita memudahkan program tersebut dan menemukan minatnya. Dan mungkin kita beralih ke isu nih yang lagi panas nih, Mbak. Mungkin gimana sih pandangan pemuda, khususnya mungkin putra putri maritim, dalam hot issue yang terbaru nih, Mbak, yang baru-baru pagi ini, tentang salah satu menteri yang tertangkap karena korupsi, menurut pandangan dari putra putri maritim sebagai pemuda juga, bagaimana pandangan, Mbak, gimana sih? Kalau kita bicara korupsi, enggak ada yang setuju tentang itu kan, karena merugikan yang masyarakat Indonesia, gitu. Nah, kebetulan berita itu baru saya dengar tadi pagi. Pak Edi Prabowo ketatang kasus mengenai eksploitasi lobster, benih lobster ke luar negeri. Nah, kalau kita enggak ngebandingin sih, tapi kita bisa melihat dong mana yang memang proh ke masyarakat dan yang enggak, gitu kan. Saya pribadi berpikir, kalau kita kaitkan dengan SDGs yang tadi mengutamakan pembangunan dari tiga aspek, seperti sosial, ekonomi, dan masyarakat, saya lebih proh ke pemerintahnya Ibu Susi, ini mohon maaf ya. Karena kalau kita melihat ini, bicara mengenai benih lobster, seperti yang kita tahu, lobster itu adalah hewan yang langka, gitu. Yang sangat langka. Kalau misalnya ini terus dieksploitasi, itu artinya kita mengizinkan habitat di lalu itu berkurang, gitu kan. Nah, kalau kita melihat Bapak Edi melakukan regulasi yang mengizinkan eksploitasi tidak apa-apa, gitu kan. Karena menguntungkan negara Indonesia dengan pemasukan yang luar biasa. Saya pikir ini kayak keputusan yang hanya jangka pendek, karena kita enggak melihat kerbannya akan seperti apa. Oke, Indonesia dapat devisa kadang-kadang begitu, yang besar untuk negaranya. Tapi apabila kita meminjarkan tentang akal salin di laut, jadi kayak enggak seimbang, enggak balance, gitu. Ada dampaknya enggak sih buat provinsi kita Bengkulu ini? Kan Zidane tahu juga kalau provinsi Bengkulu ini, lobsternya juga cukup banyak, mbak. Dan gimana sih dampak buat provinsi Bengkulu itu sendiri? Ya, itu sih. Jadi ekosistem laut yang ada di Bengkulu, juga salah satunya jadi enggak seimbang, gitu kan. Jadi enggak seimbang, mbak. Nah, juga mungkin banyak juga nih, mbak, yang di provinsi Bengkulu itu sendiri, kan, mengenai permasalahannya, salah satunya itu, kan, bibit lobster, kan. Nah, permasalahan lagi yang muncul di provinsi Bengkulu ini, ketika mungkin, ini nih, mbak, banyak banget nih, kan sumber daya alam laut di provinsi Bengkulu luas banget, banyak banget, ikan-ikan, lobster, dan cumi-cumi segala macemnya. Dan, tapi banyak banget nih penggunaan ikan atau kapal trawl yang marat-maratnya di Bengkulu. Dan baru-baru ini kasus juga banyak yang terjadi seperti itu, mbak. Dan sampai sekarang permasalahannya itu belum selesai. Nah, pandangan mbak mengenai permasalahan tersebut gimana, mbak? Oke. Kebetulan 2017, ketika itu saya kuaslinya masih sebagai finalis putra-putra maritim. Jadi, ada tamu dari USS Mercy itu, kapal rumah sakit dari Amerika Serikat bertandang ke Bengkulu di perbatasan Samudera Hindia. Nah, ketika kapal rumah sakit itu sedang bertandang, kami diundang untuk naik ke kapal itu. Tapi, buruknya adalah ketika kapal rumah sakit yang sedang bersandar di Samudera Hindia, itu sedang berdiam diri, kurang lebih sekitar 100 meter, itu banyak kapal nelayan yang demo tentang penggunaan trawl tadi. Ketamu daerah yang datang ke kita, ketamu luar negeri yang datang ke kita. Padahal dia cuma berhenti sebentar aja ya? Iya, hanya beberapa hari di Samudera Hindia. Saya melihat kayak ada kesenjangan ketika mereka meminta hak mereka mengenai hal ini. Tapi mungkin regulasi tadi sih rasanya, andaikan pemerintah mampu mencukupi, kita bicara hasil laut, Bengkulu salah satu sumber daya laut yang memang sangat luas. Kalau kita melihat, misalnya pemerintah dapat memenuhi kebutuhan nelayan untuk bisa memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal, saya rasa nggak ada penyakutan mengenai trawl. Pasti nelayan Bengkulu juga bisa memanfaatkan itu asal armadanya tercukupi seimbang dengan sumber daya alam yang memang ada di laut Bengkulu. Jadi harus banyak banget peranan-peranan dari termasuk pemerintah juga dalam mencukupi sumber daya alam laut yang ada di laut. Armadanya juga ya mbak. Dan kita mungkin rehat dulu sejenak dan kita bakal bincang-bincang lanjut lagi bersama dengan Putri Maritim Provinsi Bengkulu, tetap di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya pun kulu. Maritim kan berhubungan dengan laut mbak. Nah juga banyak perubahan iklim yang terjadi, khususnya di laut, dari mulai pencairan es di Kutub Utara dan termasuk Indonesia juga terkena dampaknya. Dan bagaimana sih mungkin cara Putra Putri Maritim atau ada program apa sih Putra Putri Maritim dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim yang terjadi saat ini? Oke. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Putra Putri Maritim sudah menyusun program kerja dari awal 2019 gitu kan. Untuk kolaborasi bersama angkatan yang baru, angkatan PPM dari 2019. Nah kami sudah menyusun program kerja, ada tiga poin besar yang saya jelaskan tadi seperti ada sisi survival, terus pemanfaatan buah pidada mangrove, kemudian ada pelestaran yang laluan mulai bersibu-bersibu pantai tadi. Bersibu-bersibu pantai. Kalo berkaitan dengan lingkungan, perubahan iklim, saya rasa ada kaitannya dengan program kerja kami juga sih, seperti pemanfaatan buah pidada tadi, itu kan pidada masuk dalam ekosistem mangrove yang bisa dikonsumsi gitu. Nah kami mengolah buah pidada itu sebagai sirup dan selah yang bisa diproduksi, yang diperjualikan. Otomatis kan berkaitan dengan ekonomi juga. Nah kalo kelingkungannya, seperti yang kita tahu, bahwa mangrove itu kan banyak sekali manfaatnya. Mulai dari kecegahan banjir, kemudian mengurangi atau mencegah kemasan global, global warming gitu kan. Karena menghasilkan oksigen yang baik gitu. Nah saya kira itu kaitannya dengan program kerja yang sedang kami carangkan, yang sedang kami gaungkan. Tapi permasalahannya ada lagi sih, karena memang selain terkendala oleh keadaan sekarang, kami juga masih terkendala dan sedang mencari, apa ya, mitra katanya. Oh mencari mitra ya Mbak? Iya, karena kami masih terbatas dengan sumber daya alamnya. Kami kolaborasi waktu itu bareng, saya lupa namanya, beliau itu anak kelautan Universitas Bengkulu juga. Dia dari KPN, di Angkatan 2017, lupa namanya. Dan beliau pernah memproduksi itu, hanya sebatas merek pribadi tadi, untuk memperjualifikannya bareng sebatas di Provinsi Bengkulu, belum cara luas. Dan saya dengar beliau itu juga punya kayak semacam lahan, dan dia mempercayai makhluk itu. Nah kami ngasih kekurangan untuk sumber daya alamnya, dan dari sana kami akan bekerjasama dengan beliau. Jadi lagi masih mencari banyak mitra juga untuk kerjasama. Mungkin boleh juga bekerjasama dengan SDG Center, karena poin ekonomi dan juga perubahan iklim, serta ekosistem laut termasuk dari poin SDG, Mbak. Tapi boleh aja kerjasama nanti dengan SDG, dan terkait juga perubahan iklim. Dan kita tahu juga mengenai, tadi Mbak udah sampaikan, mengenai sampah kan. Sampah tuh emang nggak ada habisnya di laut. Dan juga sampah-sampah yang ada di laut tuh selalu banyak terus kan. Nah, terus juga selain dari mungkin bersih-bersih pantai, ada nggak ke depannya SDG bakal ngakuin terombosan baru? Apalagi selain dari tiga program poin utama tadi, Mbak. Sementara mungkin itu sih yang sedang kami gaungkan bersama putra-putra meritim dan mitra-mitranya. Waktu itu memang kami sudah menggaet kolaborasi bareng pemerintah setempat, dari melalui DKP gitu kan, untuk bisa mewujudkan program kerja PPM ini. Bagaimana agar produk ini tuh bisa mengatasnamakan PPM dan diperjabatkan gitu kan. sekaligus bisa menggaet masyarakat setempat untuk bisa mengupaya orang kerja. Kami masih mengupayaan itu sih. Sementara itu yang paling kami ingin angkat ke depannya. Dan kami pikir nanti jangka panjang. Bukan hanya kayak musiman gitu. Harapnya jangka panjang. Ketika kami sudah, katakanlah mungkin nanti kami sudah punya mitra yang nanti semudaya alami sudah tercukupi. Jadi kami ingin itu berketerusan gitu. Berkelanjutan ya Mbak. Dan juga tentang, tadi kan Mbak bikin sirup ya dari buah bidara kan. Bidara. Bidara? Bidada. Bidada. Oh, bidada ya. Dan mungkin Mbak kerjasamanya tuh baru sama personal orang ya Mbak. Dan mungkin nantinya bakal kerjasama lagi dengan berbagai stakeholder mengenai kerjasama tersebut. Dan lebih difokuskan lagi mengenai hal yang tadi buah bidara ya menjadi pokok utamanya. Dan hal tersebut tuh apa sih kesulitannya tadi selain lahan dan juga keterbatasan sumber daya alam. Mungkin ada aspek lainnya mungkin dana atau apanya yang sulit juga. Kalau mas, bicara masalah dana itu salah satu faktor utama sih supaya program kerja kita berjalan ya. Dan kebetulan kami juga sudah menuliskan list tentang biaya yang kami perlukan. Itu kami ajukan proposalnya paling utama ya ke yang menengah kami dari sepatu wisata. Kemudian waktu itu dibantu juga dengan TNN Ketalaut. Mereka siap untuk melancarkan gitu kan program kerja kami. Dan juga ada dari stakeholder yang memang masuk ke dalam kemaritiman. Kayak pelindo gitu kayak biaya cukai dengan lain. Jadi banyak kerjasamanya ya Akademi 20. Dan mungkin kalau Akademi 20 kepo tentang putra putri maritim bisa ikuti di mana tuh mbak? Kalau misalnya kepo tentang gimana sih putra putri maritim tuh bisa mungkin cari informasinya di mana? Oke. Untuk PPM kalau kalian kepo mengenai kegiatan kita bisa stalking atau follow Instagram kita. Kita aktif di sana di at PPMaritim Bengguluk. Nah kalau untuk kegiatan di nasional itu juga ada aku nasional kita. Oficialnya di PPMaritim Indonesia. Jadi di hampir seluruh provinsi itu ada putra putri maritimnya ya mbak? FIAI sih untuk PPM itu sendiri kalau angkatan pertama itu baru dilaksanakan di angkatan nasional, tingkat nasional dari 2016. Jadi PPM itu memang masih baru. Pertama kali dilaksanakan itu di Jakarta. Pemainannya langsung tingkat nasional dari 2016. Kemudian untuk 34 provinsi yang baru melaksanakan itu Sumatera Barat pertama kali. Setelah dilaksanakan di nasional kemudian Sumatera Barat menyusul untuk melaksanakan dengan provinsi dari 2016. Kemudian barulah Bengkulu 2017nya disusul lagi oleh provinsi Sulesal. Jadi baru tiga provinsi ini yang memaksanakan pemilihan dengan provinsi. Kalau ada anak-anak muda di provinsi lain yang mendaftarkan selain tiga provinsi tadi, dia harus mendaftarkan diri secara pribadi gitu, nggak lewat naungan. Misalnya Jabar kan belum memiliki pemilihan, dia ingin daftar PPMI, dia harus mencari tap-tap seleksi kayak administrasi, interview. Nah, kalau Bengkulu, Padang, Bengkulu, Sumbar, dan Sulesal, itu poin plusnya ketika kita udah punya penggunaan pemilihan tanpa selisai lagi. Ini yang akan dikirim adalah the winner-nya di luar 1, 2, dan 3. Ini dia, Pak. Dan itu tadi cerita mengenai perubahan iklim, dan juga mengenai program apa yang bakal dilaksanakan ke depannya tentang putra-putri maritim. Dan kita jeda sejenak di 99,2 FM Radio Suara Unip, radio-nya Bengkulu. 99,2 FM Radio Suara Unip, radio-nya Bengkulu. Dan kita udah di hujung segmen nih, udah terakhir aja nih. Dan mungkin ada pesan atau penyampaian-penyampaian buat pemuda-pemudi mengenai tentang maritim di Provinsi Bengkulu, dan ngejaganya gimana sih? Dan juga dalam membangun peran maritim di SDG sendiri, Mbak. Gimana sih, Mbak, pesan-pesannya? Mungkin pesan dari saya pribadi untuk Akademi Bengkulu ya. Dan untuk putra-putri Bengkulu, saya pikir kita sebagai anak muda harus peka. Walaupun kita nggak diajak untuk berkolaborasi, harus punya niat dari diri kita sendiri untuk bisa gimana sih supaya saya bisa punya kontribusi untuk daerah lah minimal gitu. Karena kita harus jadi anak muda yang peka. Seperti itu. Kemudian, banyaklah untuk melakukan hal-hal positif. Hal positif juga ya, Mbak? Ya, memang prok lingkungan terutama kan. Seperti halnya mungkin saya pribadi memang punya tantangan. Saya pikir ketika saya bergabung di Paguyban semacam ini, saya pikir saya bisa mengembangkan soft skill saya. Soft skill, ya? Kayak interpersonal skill gitu kan. Jadi, kalau kita peka, pasti kita bakal cari tahu jalan apa sih yang bisa membangun kemampuan kita. Kita harus peka. Dan kalau ada kesempatan, jangan disisiakan. Jadi, jangan sia-sia akan kesempatan dan juga harus peka ya? Karena, oke, kita nyenyain kesempatan yang pertama. Pasti ada sih kesempatan yang kedua, tapi ketika kesempatan kedua datang, tentu kita lagi siap. Ya, seperti itu sih. Jadi, jangan sia-sia akan kesempatan akhirnya Bengkulung. Kalau ada kesempatan, ambil aja. Yang penting, kontribusi kalian tetap positif dan juga berdampak bagi lingkungan, maritim maupun pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulung. Itu tadi bincang-bincang STG tentang maritim Provinsi Bengkulung bersama Friska Maria Putri. Dan, kita akhiri. Sekian, terima kasih akhirnya Bengkulung udah dengerin kita dari tadi. Dan, see you next time. And, bye-bye. 99.2 FM